Intro Jadi top score sementara Chelsea Rich James, ini penampilan terbaik saya Rich James mengaku penampilan apiknya pada musim ini tak bisa dilepaskan dari sistem yang dibangun oleh Thomas Tuchel yang menuntut pemainnya untuk ikut membantu serangan Rich James saat ini tengah berada dalam performa yang impresif tidak hanya dalam bertahan, fullback yang berusia 24 tahun itu juga handal dalam urusan mencetak gol berperan sebagai winspe kanan dalam formasi 3-4-3 yang kerap dipakai oleh Chelsea dia juga aktif membantu serangan dan telah mencetak 4 gol sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak sementara dan membantu The Blues berada di puncak klasemen Premier League ini adalah penampilan terbaik saya sejauh ini kata James soal performa impresifnya dilansir dari Football London hasil dan penampilan kebaru-baru ini juga menunjukkan itu kami menciptakan banyak peluang dan kami memiliki pemain hebat di sekitar kami lanjutnya ketika Anda dan tim bermain bagus menjaga clean sheet dan memenangkan pertandingan itu jelas membantu kami membangun kepercayaan diri performa api Chris James juga tak bisa dilepaskan di sistem yang dibangun oleh curu raci Chelsea Thomas Tuchel bermain dengan pakem 3-4-3 sang pelatih juga menuntut pemainnya untuk bermain sebagai tim bertahan bersama dan menyerang bersama kayak bermain dari musim lalu hingga sekarang banyak yang berubah formasi telah berubah apa yang dia tentu dari pemain telah berubah dia ingin semua orang menyerang itu membantu kami bermain api sejauh ini ujar bektimas Inggris itu Dugus siap-siap capek selama musim dingin ini musim dingin selalu menjadi momen terberat buat klub-klub Inggris termasuk dengan Chelsea sebab mereka ditunggu oleh jadwal pertandingan yang sangat padat begitu jadwal internasional usai jadwal internasional ini sendiri berlangsung sampai pekan depan pertandingan terdekat Chelsea dijadwalkan bakal digelar pada tanggal 20 November mendatang dimana mereka bakal bertemu Leicester di Brameli tidak ada jadwal internasional pada bulan Desember nanti dan Chelsea bakal dibombardir oleh sederet pertandingan yang menunggu mereka sangat mungkin memainkan 2-3 pertandingan dalam satu pekan hal ini dikarenakan Chelsea mengikuti berbagai macam kompetisi selain Premier League seperti Liga Jemen dan Karabau Cup untungnya pentas pihak dunia antar cup telah dipindah ke awal tahun 2022 sang pelatih Thomas Zuckel menyadari tentangan yang akan dihadapi oleh timnya pada bulan Desember hingga Januari nanti oleh karenanya sebagai persiapan yang memberikan waktu istirahat buat staff ke pelatihannya melihat jadwal pertandingan di bulan Desember dan Januari sangat banyak ujar pati berkebangsaan Jerman tersebut seperti yang dikutip dari situs Terus Mikkel pihak dunia segera tiba karena penerbangan tidak internasional jadi kami memutuskan untuk memberi waktu libur satu pekan dan memberikan semuanya kesempatan untuk membelikan diri secara mental dan mengisi baterai selanjutnya Desember akan berat Januari akan berat dan itu akan terus seperti ini jadi takkan ada lagi libur dan kami ingin mendorong tim sampai ke batasnya itulah mengapa kami menggunakan waktu sekarang untuk beristirahat momen jeda internasional ini juga menjadi berkat tersendiri buat Thomas Zuckel yang sebentar lagi akan merayakan satu tahun kepelatihannya di Jalsi ia memanfaatkan waktu libur untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya saya memiliki dua anak tercinta yang pantas mendapatkan perhatian dan waktu dari saya dan mengurus mereka adalah distraksi terbaik kata Thomas Zuckel bersama anjing saya dan anak-anak rasanya menyenangkan untuk memutus hubungan dan duduk serta tidur lebih banyak di sofa Pungkas Thomas Zuckel Mumpung jeda internasional Thomas Zuckel bisa perbagi tiga masa Chelsea ini Jeda internasional selama dua pekan ke depan bisa membantu Thomas Zuckel untuk memperbagi sejumlah masa Chelsea Apa saja? The Blues menduduki puncak klasmen sementara Premier League 2021-2022 tapi bukan berarti segalanya muda The Blues hanya unggul tiga poin dari Manchester City Pada pekan lalu Chelsea ditahan imbang berli dengan skor 1-1 Meski tidak kalah hasil itu terbilang kurang memuaskan bagi skor Thomas Zuckel Untungnya Thomas Zuckel punya waktu dua pekan untuk memperbagi sejumlah masa Chelsea Apa saja yang kurang dari The Blues? Sima selengkapnya Eksekusi peluang Masalah pertama yang perlu diberbagi Chelsea adalah eksekusi peluang Namun, ini bukan PR mudah bagi Thomas Zuckel Jika nakkan Chelsea sudah menghadapi masalah ini selama bertahun-tahun Mereka mencoba mengatasinya dengan merekut Romelu Lukaku pada musim ini Striker Belgia itu sempat main apik di awal musim dan mencetak gol-gol penting Sayangnya, performa Lukaku lalu meros drastis Dia juga dihentam citera yang memaksanya untuk absen Tembus pertahanan berlapis Chelsea ada tim ofensif Jadi tak jarang mereka harus menghadapi tim yang bermain defensif Inilah PR kedua yang harus diperbagi oleh Thomas Zuckel Pada bekal lalu, Chelsea keseritan membongkar pertahanan berlapis milik Burnley Tim lawan bisa membuat kaya first dan kawan-kawan fusasi selama 90 menit Jika ingin juara pada musim ini, Chelsea harus memperbaiki masalah tersebut Trophy dimenangkan lewat dual-dual alat lawan tim Medioker Manajemen Permainan Hasil imbang satu-satu dengan boni kemarin juga menunjukkan satu kelamahan Thomas Zuckel Dia terlambat membuat pergantian pemain saat pertanian berjalan sulit Thomas Zuckel memasukkan Christian Pulisic dan Massonmon dengan masing-masing takut kemenangan Sayangnya, dua pemain itu hanya punya waktu 5 menit di lapangan Andai memainkan keduanya lebih cepat Thomas Zuckel mungkin bisa meningkatkan peluang Chelsea untuk menang Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!